Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizky Fauziasin Pada saat ini saya sedang berada di Kampung Cirende Desa Makarmukti, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur Kebetulan saat ini disini sedang dirintis Pesantren baru namanya Darul Fatihah Nanti disini ada pesantren tahfid khusus Maka daripada itu saya akan mereview tempat-tempat yang ada disini Dan saya sekarang sedang berada di Pila terbaru Sebagai tempat tinggal Inilah sekretariatnya nanti ya Kedepannya Maka silahkanlah selamat menyaksikan saja ya Video saya ini Pokoknya maaf atau kemana-mana Tungguan terus channel Yasin Aksi Indonesia 2016 He hei Selamat menyaksikan Sejauh mata anda memandang ya Atau melihat Cek Sunda Namaningali Disini tuh tanahnya luas sekali Dan ini berbentuk bukit Maka diberi namanya juga Bukit Cirende ya katanya ini Nah tuh Keatas itu tuh disana ada musola Nanti kita lihat bagaimana musola Nggak permanen sih Montak musola sementara Seperti tenda ya tajuk Kita bilang tajuk Nah ya Nah ini Pila yang perdana Yang dibuat nih Untuk sebagai inilah Resting areanya Tepat istirahat Tepat silaturahim Tepat silaturahim Kalau ada tamu ya Dibisa oleh pengajian Tuh ada bu Haji disana Assalamualaikum Come to the Bukit Cirende Insya Allah Darul Al-Fatihah Amin Tuh kata Baji ini Nah ini kita lihat Kedalam ininya tuh Vila yang baru dibangun ya tuh Ya enak sekali ini Memang cocok lah Untuk istirahat Ya Elegan Ini kurang lebih Menghabiskan dana ya Teterhinggalah Di atas 100 juta lebih Gitu ini tuh Tidak Allah lah Lebih pokoknya Lebih dari 100 juta Ini atas ada izin Allah Semuanya Nah disana Sedang ada pengerjaan ini ya Takut khawatir Nanti kalau hujan itu Uruk gitu kan Ya harus Pak Ujang ya Ini namanya Pak Ujang ya Panjang Panjang ya Ini Yang Ya Membantu-bantu Untuk pondok ya disini Kesantren Ini Lagi mengerjakan ini Khawatir nanti kalau hujan Longsor ya Pak Ujang ya Bisi uruk di dia Jadi maka Di ialah Diperbaiki Inilah pilar yang sudah Jadi itu Segini ya Ini baru tahap awal Untuk Pembangunan pesantren Nanti kita lihat Sedikit-sedikit Dari atal Dia disini Sudah dilelemah Nanti akan Dilelemah Apa Diratakan tanahnya Nanti akan dibangun lagi Dan Disana itu Ada jalan kecil Ya Jalan kecil itu Batas Antara Kabupaten Cianjur Dengan Bandung Nah kita lihat Sedikit kesini Yuk Ini nih Jalan kecil Ini nih Kecil jalannya Tidak besar Nah Merupakan Batas antara Kabupaten Cianjur Dengan Sukabumi Jadi Kalau saya ke kebun Enteh ini Perkebunan Nah saya di kebun Ini berarti Saya sudah masuk Kabupaten Bandung Kalau disini Berarti saya sudah Masuk ke Cianjur Maka ini Menghubungkan Dua kabupaten Oke Kita lihat Kemusol atas Ini Adalah Tenda-tenda Tenda sementara Tidak lama Tidak akan Apa menurut Tidak akan lama Artinya tidak permanen Ini sih tajuk Tajuk kecil Untuk sholat Awalnya Sebelum jadi Vila yang di bawah itu Tuh Vila nya Bisa dilihat Seperti itu Vila nya Dan di bawah itu Ada bedeng Untuk pekerja Terus kemudian Yang ada penting itu Adalah Kamar mandi Yuk kita lihat Nanti Kita review Kamar mandinya sedikit Rencana di bawah sana Nanti dekat jalan Itu jalan baru Itu akan ada Mushola masjid Nanti disana Rencananya Ya mudah-mudahan Ada izin dari Allah Ini yang tadi Kita sebutkan Adalah bedeng Sementara Untuk para karyawan Yang mengerjakan Disini Kayak ini Di dalam bedengnya Bedeng sementara Yang tadi saya sebutkan Dalamannya seperti ini Sementara Tidak selamanya Tidak permanen Yang kita sebutkan tadi Di atas Bahwa disini Ada kamar mandi Kamar mandi Ini udah ada Dua Dan disana ada Dua kamar mandinya Terus Ada Tepat wudu Kita lihat Disini Tepat wudunya Bersih Tuh Nyamanlah pokoknya Untuk Nanti Untuk Perdana santri Yang masuk ke sini Mungkin target Yang hanya sekitar Mudah-mudahan Dalam waktu dekat ini Setahun lagi Atau dua tahun Sudah ada santrinya Ini dia Di depan itu Sudah ada tanah Yang diratakan Oleh Beko Beberapa Minggu yang lalu Jadi bertahap Nanti disini Ada bangunan lagi Bangun lagi Jadi sistemnya Kata Bu Hajar Rita itu Yang memiliki Donatur Ini ya Ini adalah Tanah wakaf Tanah wakaf Dan nanti disini Apa namanya Akan berdiri Seperti kobongnya itu Pila-pila kecil Katanya Memang untuk tahfi Cocok disini Jadi daerahnya dingin Oke Itu saja dulu Yang bisa Saya sampaikan Mengenai tentang Perkembangan Pesantren Darul Fatihah Yang berada di Kecamatan Cibinong Desanya Makar Ya pokoknya Tapi lah Disebutin Ya Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Terakhir Jangan lupa Sholat 5 Waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!